Intro Halo Bredewalkers, selamat datang di Kupas Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan mengupas Alur cerita film Company of Heroes tahun 2013 Mengisahkan perjuangan tentara Amerika Dari divisi event 3 di akhir Perang Dunia Kedua Dimana mereka harus menjalankan misi Untuk menggagalkan rencana Hitler dan Nazi Jerman Yang akan meluncurkan senjata pemusnah masal Yang bertujuan agar Nazi Jerman bisa berbalik memenangkan Perang Dunia Kedua Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya 16 Desember 1944 Di hutan Ardennes, Belgia Terlihat sekelompok tentara Amerika sedang melakukan patroli Namun tiba-tiba salah satu tentara yang merupakan sniper terkena tembakan Para tentara Amerika pun seketika langsung kocar kacir Karena mereka tidak mengetahui keberadaan sniper musuh Sampai salah satu tentara bernama Ned Berhasil menemukan posisi sniper musuh Dan Ned akhirnya berhasil melumpuhkan sniper musuh Meskipun dari jarak yang sangat jauh Setelah berhasil melumpuhkan sniper musuh Ned dan yang lainnya kembali ke kamp Mereka kemudian beristirahat Dan tidak selang lama atasan mereka yaitu Lieutenant Conti datang Lieutenant Conti memberitahu Sersan Matheson Bahwa Sersan Matheson dan pasukannya akan diberikan misi Yaitu mengirimkan suplai makanan ke para tentara yang berada di garis depan Awalnya Sersan Matheson menolak Karena ia menganggap misi itu sedikit tidak penting Ditambah lagi tadi bagi ia kehilangan salah satu snipernya Namun Lieutenant Conti berhasil meyakinkannya Dan akhirnya Sersan Matheson setuju Esok harinya Sersan Matheson dan pasukannya Langsung bersiap-siap untuk menjalankan misi tersebut Sebelum berangkat Sersan Matheson memanggil Ned Karena kemarin ia mendengar kabar bahwa Ned telah membunuh sniper musuh Sersan Matheson kemudian memberikan apresiasi Berupa menjadikan Ned sebagai sniper baru di pasukannya Sersan Matheson dan pasukannya pun berangkat menuju lokasi Namun di tengah perjalanan mereka mendapat serangan dari tentara Jerman Berkat pengalaman dari Sersan Matheson Ia dan pasukannya berhasil melupukan tentara Jerman Yang sempat membuat mereka kewalahan Sersan Matheson dan pasukannya terus bergerak maju Dengan senjata snipernya Ned melihat pergerakan Dari para tentara Jerman lengkap dengan tanknya Dan diketahui itu adalah divisi Panzer ke-12 SS Jerman Terima kasih telah menonton! Karena jumlah musuh yang sangat banyak Sersan Matheson dan pasukannya pun memutuskan untuk mundur Dengan susah payah Akhirnya Sersan Matheson, Ned dan yang lainnya berhasil kabur dari serangan musuh Mereka kemudian melihat peta untuk memastikan posisi mereka sekarang Namun di saat itu juga mereka mendengar sebuah ledakan yang sangat besar dari kejauhan Lantas mereka pun menuju sumber suara tersebut Dan ternyata suara ledakan tersebut berasal dari markas Jerman Bernama Lidenville Diketahui markas tersebut dijadikan sebagai tempat uji coba untuk senjata pemusnah masal Salah satu perwira Jerman pun terlihat di lokasi tersebut Perwira tersebut kemudian menemui seorang ilmuwan Bernama Dr. Gary, sang pembuat senjata pemusnah masal Perwira Jerman yang diketahui bernama Komandan Herr Terlihat sangat marah kepada Dr. Gary Karena ledakan bomnya tidak sedesat yang diinginkan Ia pun menyuruh Dr. Gary untuk memperbaikinya dengan segera Malam harinya setelah dirasa aman Sersan Matheson, Ned dan yang lainnya Menyusuri setiap sudut markas tersebut Dan secara tidak sengaja mereka menemukan salah satu intelijen Amerika Yang terluka parah Intelijen tersebut kemudian menjelaskan ke Sersan Matheson Bahwa nasi Jerman telah bekerja sama dengan salah satu ilmuwan Untuk menciptakan bom super dasyat Ia juga meminta Sersan Matheson dan pasukannya Untuk menuju sebuah kota di Jerman Bernama Staggart Karena diketahui di kota tersebut terdapat bom super dasyat Yang siap diluncurkan Oleh karena itu mereka harus mengagalkan rencana nasi Jerman tersebut Karena jika tidak maka korban dan kerusakan yang dialami akan sangat fatal Sersan Matheson juga diminta untuk menemui seorang wanita Bernama Kestrel ketika ia dan pasukannya sudah sampai di kota Staggart Sersan Matheson dan pasukannya yang tidak punya pilihan Akhirnya mengiyakannya Kini mereka pun harus menjalankan misi yang sangat berbahaya itu Di tengah perjalanan mereka melihat kendaraan Jerman Yang tengah berpatroli Dan dengan cepat mereka semua bersembunyi Saat sedang bersembunyi salah satu tentara bernama Ransom Tiba-tiba diserang oleh seseorang Dan itu membuat posisi mereka diketahui oleh para tentara Jerman Sersan Matheson dan pasukannya berhasil kabur dari pertempuran tersebut Dan ternyata orang yang menyerang Ransom adalah orang Uni Soviet Bernama Ivan Ivan menyerang Ransom karena mengira Ransom adalah tentara Jerman Bersama Ivan Sersan Matheson, Ned dan yang lainnya terus bergerak maju Untuk menuju stasiun kereta api Singkatnya mereka semua sampai di stasiun kereta api Dan disana mereka harus menemukan kereta jurusan Staggart Namun tentu itu tidak mudah Karena stasiun tersebut dijaga dengan ketat oleh para tentara Jerman Dengan mati-matian mereka pun harus menghadapi para tentara Jerman tersebut Sementara itu kereta jurusan Staggart terlihat mulai berangkat Dan mau tidak mau para tentara Amerika harus secepatnya naik kereta tersebut Sersan Matheson yang terluka cukup parah menyerahkan pasukannya ke Ned Ia meminta Ned untuk menggantikannya sebagai pemimpin pasukan Awalnya Ned tidak mau Namun ia terus dipaksa oleh Sersan Matheson Ned juga diberintahkan Untuk segera naik ke kereta tersebut Sementara Sersan Matheson akan bertahan di stasiun Untuk menahan serangan para tentara Jerman Singkat cerita Ned dan yang lainnya berhasil masuk ke dalam kereta Dan disana mereka bertemu dengan para tawanan Yang akan dibawa menuju Staggart Diketahui salah satu tawanan ternyata adalah tentara Angkatan Udara Inggris Sebut saja Buck Dan Buck pun ikut bergabung untuk menjalankan misi tersebut Mereka semua kemudian mengatur strategi Untuk bisa menyusup ke tempat yang terdapat bom superdash tersebut Setelah menemukan perjalanan yang cukup lama Mereka akhirnya sampai di pemberhentian kereta api Staggart Namun para tentara Jerman sudah bersiap menghadang mereka Dengan perjuangan yang luar biasa Ned, Ransom dan yang lainnya berhasil menghabisi para tentara Jerman Singkat cerita Ned dan yang lainnya terus bergerak maju Menuju gedung opera Untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Kestrel Namun mereka bingung Karena untuk ke gedung tersebut tidak mungkin mereka menggunakan seragam dan senjata Yang saat ini mereka pegang Di tengah kebingungan Buck mengusulkan ide Untuk menyamar menjadi tentara Jerman Dengan cara mengganti seragam mereka dengan seragam tentara Jerman Ned dan yang lainnya pun setuju dengan ide tersebut Singkatnya Ned dan yang lainnya berhasil sampai di gedung opera Staggart Dengan diantar Ransom Ned pun masuk ke gedung opera tersebut Dan ternyata Komandan Hare juga menghadiri opera tersebut Tidak selang lama Ned dihampiri seorang wanita Yang ternyata adalah Kestrel Kestrel pun mengajak Ned untuk pergi keluar gedung Sedikit informasi Kestrel merupakan salah satu orang Yang mempunyai akses untuk masuk ke tempat penyimpanan bom super dasya tersebut Selain itu Kestrel juga bekerja sama dengan OSS milik Amerika Dan bisa dibilang Kestrel adalah intelijen untuk Amerika Setelah acara opera selesai Kestrel memberitahu Ned dan yang lainnya Mengenai tempat penyimpanan bom super dasya tersebut Selain itu ia juga memberitahukan posisi blueprintnya Setelah mendapat penjelasan Ned dan yang lainnya cukup terkejut Ketika tahu bahwa Kestrel ternyata adalah orang Jerman Kestrel bekerja sama dengan pihak Amerika Dengan tujuan untuk membebaskan dirinya dan Dr. Gary Karena diketahui ia dan Dr. Gary dipaksa membuat bom super dasya tersebut Dan ternyata bom super dasya tersebut adalah bom atom Tepat di jam 2 pagi Ned diberitahu oleh Kestrel Bahwa bom atom akan diluncurkan pagi ini Sebelum sekutu membom tempat tersebut Dan mereka harus bergerak cepat Untuk menjaga bom atom tersebut Sekaligus menyelamatkan Dr. Gary Esok harinya Ned Kestrel dan yang lainnya Langsung menuju tempat penyimpanan bom atom tersebut Singkatnya Ned Kestrel dan Ransom berhasil masuk ke dalam tempat penyimpanan bom atom Dan mereka pun bertemu dengan Dr. Gary Sementara di ruang tahanan Bug mencoba untuk membebaskan para tawanan Kita kembali lagi ke Ned dan yang lainnya Dimana saat Dr. Gary akan menonaktifkan bom tersebut Ternyata bomnya sudah tidak ada di ruangan Dan itu membuat mereka panik Di saat bersamaan datang tentara Jerman Yang langsung menyerangi Ned dan yang lainnya Oh, tak, 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 tak C'mon Banyaknya tentara Jerman membuat Ned dan yang lainnya kewalahan. Peluru senjata mereka pun habis tak tersisa, hingga akhirnya mereka semua ditangkap dengan mudah oleh Komandan Herr. Mereka kemudian dibawa menuju suatu tempat untuk dieksekusi mati, namun tiba-tiba pesawat sekutu datang dan hal itu membuat perhatian Komandan Herr teralihkan. Di saat bersamaan, Ivan muncul secara tiba-tiba dan langsung menembak Komandan Herr. Setelah berhasil menghabisi Komandan Herr dan pasukannya, Ned dan yang lainnya bergegas keluar dari tempat tersebut, karena pesawat sekutu sebentar lagi akan membom tempat tersebut. Setelah berjuang dengan mati-matian, akhirnya Ned kembali. Kestrel, Dr. Gary, dan Buck berhasil keluar dan selamat dari tempat tersebut, namun Ransom tidak bisa selamat, dan ia pun tewas. Di akhir film terlihat Ned yang sedang dikunjungi oleh Letan Conti di sebuah rumah sakit. Ia diberitahu oleh Letan Conti bahwa tidak ada penghargaan atau sejenisnya untuk misi tersebut. Setelah sembuh dari lukanya, Ned mengunjungi makam ayahnya, yang ternyata juga seorang tentara. Dan film pun rampu... Baiklah, itu dia alur cerita film Company of Heroes. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rishi Dian, firma sahabamit. Salam, brewokers.